Melaporkan kasus korupsi sang kepala desa, seorang kepala urusan keuangan desa Citemu, Kabupaten Cirebon, justru terserat sebagai tersangka. Tak terima, wanita tersebut mencurahkan isi hatinya di dunia maya, hingga mengundang perhatian publik. Dua tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kuhu Supriyadi, desa Citemu, di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka. Beginilah cuplikan video curahan hati Nur Hayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, melaporkan sustukan korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh petugas di PIKOR, Satres Kimpore Cirebon Kota. Niat Nur Hayati membongkar bebruknya kepala desa, yang diduga melakukan korupsi pendapatan desa Citemu, tahun anggaran 2018-2020, justru menjadi malapetaka, usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Meski telah ditetapkan tersangka, petugas belum bisa memastikan apakah Nur Hayati menerima uang yang digunakan oleh sang kepala desa. Di mana seharusnya Saudara Nur Hayati sebagai bendara keuangan atau kaur keuangan, ini seharusnya memberikan uang kepada kapur atau kasih pelasana kegiatan hangaran. Atau tetapi, uang itu tidak diserahkan kepada kau dan kasih pelasana kegiatan, namun diserahkan kepada kepala desa atau kuhu. Kejaksaan memastikan, peratapan tersangka dilakukan setelah pihaknya memberikan petunjuk kepada pendidik terkait dua alat bukti surat-surat dan keterangan. Ditemukanlah dua alat bukti yang cukup untuk menentukan tersangka, saksi Nur Hayati menjadi tersangka, kerjasama dengan Supriyadi melakukan tindak pidana, korupsi pidana desa. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK meminta status tersangka Nur Hayati dikaji ulang dan tidak ditetapkan sebagai tersangka. Tim Leputan melaporkan. Sebenarnya kasus ini masih diselidiki karena memang ada dugaan begitu ya bahwa si pelapor ini juga apakah menggunakan uang yang telah diberikan kepala desa atau tidak ini masih dalam proses penyelidikan. Dan bahkan dari LPSK sendiri meminta bahwa untuk dikaji ulang untuk status tersangka sendiri. Baik, ini niat ingin membongkar keburukan sangka desa justru malah terlapor begitu ya dilaporkan balik dan menjadi tersangka. Ini semoga ada jalan tengah pada kasus ini dan mendapatkan jalan keluar seadil-adilnya dan penyelidikan dapat berjalan dengan lancar. Nah, Pak Ustadz sebenarnya Allah SWT sendiri kan melarang hambanya membuka kejelekan satu sama lain. Nah, kalau hukumnya di kasus ini begitu bagaimana? Membuka kejelekan orang lain tapi demi kebaikan. Apakah diperbolehkan atau bagaimana Pak Ustadz? Oh, ini harus diluruskan ya. Harus diluruskan masalah membuka aib itu ya. Begini, intinya kalau seandainya kita dalam konteks menegakkan hukum, al-haqq. Ketika seseorang telah jelas-jelas melanggar hukum, jelas-jelas melakukan kemaksiatan dan lain-lain, itu tentu kita harus kemudian amar makruf nahi mongkar. Kita tegakkan kebenaran. Bahkan gibah pun ya, membicarakan kejelekan seseorang itu tidak menjadi gibah ketika urusannya adalah menegakkan kebenaran atau menegakkan hukum. Gibah itu dilarang itu hanya karena niat-niat membicarakannya hanya untuk menjelek-jelekan. Dan jasusnya mencari kesalahan-kesalahan orang itu untuk apa? Untuk boleh yakta bakdo-bakdo kan kita ayatnya. Hanya untuk membicarakan-bicarakan itu tidak hanya untuk iseng-iseng, santai, main-main untuk masalah dan lain-lain lah. Pokoknya niat-niat yang buruk gitu. Untuk menegakkan kebaikan itu justru bagus. Nah ini juga, jadi intinya adalah bagaimana sebetulnya seseorang itu bukan membuka aid, tetapi mencoba menegakkan kebenaran. Nah ada ilunya amar makruf nahi mongkar. Yang dilakukan karena apa? Tok minu nabilah. Karena keimanannya kepada Allah. Nah ini yang dilakukan insya Allah mudah-mudahan, mudah-mudahan ya ini segera alaihissallahu bi'ahkamil hakim, Allah hakim yang seadil-adilnya. Ya jadi mudah-mudahan ini diberikan satu kejelasan bagi kita semuanya siapa yang bersalah dalam kasus ini ya. Semoga kebenaran bisa ditegakkan di situ. Amin. Pak Ustadz ini koreksi bila saya salah. Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang hambanya dalam menyembunyikan kebenaran. Nah boleh jelaskan makna dari surat Al-Baqarah yang berbunyi sungguh orang yang menyembunyikan apa yang kami terunkan berupa keterangan dan petunjuk. Setelah kami jelaskan pada manusia dalam Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Pak Ustadz? Itu betul ya. Itu ayat itu. Ini itu sebetulnya ayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang ini menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah. Jadi kebenaran yang jelas-jelas Allah itu memberikan tanda-tanda kenabian ya. Tanda-tanda bahwa mereka harus mengakui Rasulullah SAW ya. Para ahlul kitab, kaum Yahudu dulu ya. Itu kan diberikan bukti-bukti yang jelas. Dan mereka menyembunyikan petunjuk-petunjuk itu. Itu maksudnya itu. Jadi mereka menyembunyikan petunjuk-petunjuk kebenaran agar supaya orang-orang itu tidak kemudian masuk ke dalam keyakinan atau keimanan bahwa ini benar Nabi terakhir. Bahwa ini Rasulullah SAW, bahwa ini utusan Allah. Nah inilah sebetulnya ayat ini tentang itu. Jadi keterangan-keterangan petunjuk-petunjuk yang jelas. Nah intinya jadi kalau misalnya jelas-jelas kita itu kan diberikan petunjuk ya oleh Allah ya. Bagaimana yang hak kok, bagaimana yang batil gitu. Nah kita itu tidak boleh seorang hakim, seorang penegak hukum. Tahu bahwa ini benar tapi dia sembunyikan gitu. Dia sembunyikan yang kemudian dengannya dia mengambil keuntungan atau berfihak kepada salah satu gitu. Dia harus berfihak kepada kebenaran, dia tidak boleh berfihak kepada apakah itu pelapor, apakah itu yang tersangka atau misalnya siapapun gitu. Dia tidak boleh berfihak pada itu, dia tidak boleh menyembunyikan kebenaran, dia tidak boleh menyembunyikan segala sesuatu petunjuk-petunjuk yang jelas untuk menegakkan kebenaran. Nah karenanya sungguh sulit ya bagi seorang hakim. Dari tiga hakim, dua itu masuk neraka kata Rasulullah SAW. Jadi jadilah satu hakim yang insya Allah menegakkan keadilan, jannah balasan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya.